Selamat malam, saya Rahmat Hidayat Keliat dari Potret Multimedia. Akhir-akhir ini, Kota Medan semakin mencekam dan semakin horor. Diawali dengan maraknya pembegalan, hingga lampu lampu jalan yang hanya menyala di tempat-tempat tertentu saja. Untuk menangkapi peristiwa tersebut, tidak jauh dari lokasi ini, terlihat seseorang yang dikenal sebagai pemerhati pembangunan Kota Medan dan juga Sumatera Utara. Beliau juga selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan kinerja-kenerja pemerintah Kota Medan dan juga Provinsi Sumatera Utara. Beliau juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif dari sebuah LSM, yaitu LIPSU, Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara, Bapak Azhari A.M. Sinik. Mari kita dengar pendapat dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Azhari A.M. Sinik. Alhamdulillah baik Pak, Bapak gimana? Sehat alhamdulillah. Wah, kelihatannya Bapak lagi sibuk kerja di depan laptop ya Pak? Iya, iya. Laporan-laporan untuk praktikkan. Oh, gak ada, 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 ada. Apikir-kira, kaya. Jadi gini Pak, saya Rahmat Hidayat Keliat dari Potret Multimedia. Jadi Pak, mengenai akhir-akhir ini kan Pak, Kota Medan ini Pak, Kota Medan ini Pak, Bapak lagi seram-seramnya, lagi mencekam-mencekamnya. Pembegalan, ditambah dengan lampu-lampu yang menyalahannya di beberapa titik saja, gak semuanya, sehingga membuat konten menjadi semakin gelap. Bapak, sebagai Direktur Eksekutif dari LSM, WIPSU, Lembaga Independen Pemerintah di Kebangunan Semata Utara, kira-kira bagaimana bagaimana Bapak mengenai misi waktu sebut? Baik Pak, memang persoalan kota ini hari ini cukup menjadi perhatian serius ya, bukan dari Bapak sendiri, tapi dari semua pihak yang kita dengar hari ini banyak kawan-kawan cerita kok kota ini macam begini, kok jadi selam, jadi gelap, cerita ya. Memang semalam ini ada program pemerintah kota untuk menata kota ini lebih apik, lebih baik, lebih asri, tapi sayangnya program itu tidak mengacu kepada satu konsep dasar atau perencanaan yang kurang matang, kurang baik. Jadi akhirnya tadinya kota ini terang menjadi gelap. Kenapa? Menjadi persoalan-persoalan yang kita lihat menjadi hal yang menjadi masalah. Masalah di kota ini beberapa hal yang kita lihat, satu dari persoalan tentang kenyamanan, keamanan, dan kecetipan. Itu sangat, hari ini sangat jauh dari apa yang kita pikirkan. Memang baik, beberapa program yang dibangun oleh pemerintah kota Medan yang di era Pak Bumbobi hari ini, Bobinya Setyon, dia mencoba menjadikan kota ini menjadi kota yang asri, dan bersih, nyaman, dan tertib. Tapi ini tak terlepas dari sebuah percanaan yang matang Persoalan yang betul-betul dirancang dengan baik Bagaimana kota ini menjadi kota berkah Itu sebuah tema yang janji Pak Bode Hari ini kita tidak melihat kota ini menjadi kota keberkahan Hari ini kita melihat kota ini menjadi kota yang penuh masalah Masalahnya satu Kemarin ada program pemerintah kota Medan Yaitu membangun, membuat lampu-lampu taman Akhirnya lampu taman ini berubah fungsinya menjadi lampu pocong Yang dikatakan oleh masyarakat Lampu pocong hari ini pun ternyata itu gagal Jelas Pak Wali sendiri mengatakan itu gagal Proyek yang dibangun untuk lampu taman Lampu landscape tadi ini ternyata proyek ini gagal Gagal 100% Ini penyataan Pak Wali, penyataan kita Pak Wali sudah menyampaikan pernyataan ini Di tengah masyarakat Dan dia minta Supaya kontraktor Untuk mencabut Membongkar kembali Nah ini kan lucu-lucu ya Jadi kejadian di persoalan kota kita ini Yang mana tadi sudah tekan kontrak Terakhir dibatalkan kontraknya Minta uangnya balik Ini kita gak ngerti apa maunya Pak Wali Tapi yang jelasnya Proyek landscape Atau alias dengan nama Proyek lampu pocong yang berlokasi Di Berapa titik lokasi 17 titik lokasi tadi ini Ternyata membuat masalah baru Masalah barunya adalah Kota ini menjadi gelap bulita Kota ini menjadi seram Kota ini menjadi bagaikan kota Horor Kenapa dikatakan kota horor Dan seram Persoalannya Dengan lampu Dengan tidak adanya lampu dalam Kota Terjadi banyak Ada begal Ada perampokan Nah kalau kita lihat data dari Polres Kota Medan Polres Medan Mungkin meningkat Tingkat kejahatan ini Belum lagi kota ini Menjadi apa Banyaknya tempat-tempat maksiat Ya Seperti adanya Adanya Sepah Sepah berbalik Ya dibaliknya Tempat maksiat Nah ini juga jadi masalah Jadi kota ini Tidak lagi menjadi kota yang penuh keberkahan Tapi kota yang penuh dengan kemaksiatan Kenapa dimaksiat? Peredaran judi Merajalela Narkoba Merajalela Begal menjadi-jadi Yang sakitnya hari ini Kita lihat Pelaku-pelaku begal itu adalah Anak-anak di tingkat SMP Dan SMA Ya Walaupun ada yang Komandannya itu ada yang sudah berumah tangga Mungkin kan tidak ada lapang kerja Terakhir dia Nah begal ini juga merupakan Sebagai Kalau bapak lihat Ini bagaikan Yang sudah tersistem Terstruktur Orang-orangnya Macam ada sudah ada yang mengendalikannya Dan akibat begal Kota ini menjadi kota seram Menjadi kota horor Horor Kena-kena lampu lagi tengah jalan Kota ini penuh dengan kegelapan Gelap Jalan Sudirman Yang di kawasan kota elit Jalan elit kota Medan itu gelap Gulita Kita masuk jalan Gatot-Seproto Ya jalan Juga gelap Kita masuk ke lokasi-lokasi dimana Jalan Suprapto juga gelap Jalan Imam Bonjol gelap Artinya di kawasan sekeliling Inti kota Medan itu Gelap Bagaikan kota hantu Ini menjadi masalah kita hari ini Nah ini Apa penyebabnya Penyebabnya tidak ada penerangan Padahal Medan Ibu kota provinsi Sumatera Adalah Nomor Kota yang nomor 4 terbesar di Indonesia Kota ini Bukan lagi kota Bukan lagi kota Dikatakan kota Kecil Tapi kota besar Kota besar Dan kota modern Dan kota internasional Yang dikatakan kota internasional Sebab adanya Dua pelabuhan yang Berpengaruh Terhadap kota ini Yaitu Pelabuhan Belawan Dan Pelabandara Kuala Namu Ya Hari ini Medan tidak lagi Bisa dikatakan Jadi kota internasional Tidak bisa dikatakan kota internasional Kenapa? Kalau kota internasional itu dia Tingkat kenyamanannya terukur Tingkat Keamanan terukur Tingkat kenyamanannya terukur Dan Tidak ada kejahatan-kejahatan Kriminal Hari ini kita lihat Kriminal di mana-mana Ya Di bumi kota Medan ini Sudah banyak mengalir darah Akibat perbuatan begal Ini kenapa? Ini jadi misteri Akhirnya menjadi Kota misterius Kenapa? Darah sudah mengalir ke bumi ini Ini sebuah pantangan bagi kita Yang korban siapa? Bangsa sendiri Bangsa sendiri yang berlakukannya Anak bangsa sendiri yang melakukannya Bangsa sendiri yang diniaya Ini kan Sangat-sangat Mengerikan sekali Kenapa kita lihat Hari ini Macam begitu Inilah menjadi persoalan yang sangat serius Dan ini perlu menjadi perhatian semua pihak Tidak kita tidak harapan Wali kota sendiri yang memikirkannya Tapi ke semua komponen masyarakat kota ini Khususnya Harus ikut memikirkan Membangun kota ini Menjadi kota yang penuh dengan keberkahan Penuh dengan kenyamanan Penuh dengan keindahan Dan penuh keasrian Ini ini perlu kita bangun Jadi kalau kita lihat hari ini Ya ini tadi Kota ini gelap Gulita bagaikan kota hantu Karena mereka kata kota hantu Karena gelap Berapa contoh yang kita lakukan Saya semalam ada keliling kota Medan Dengan berapa tim Melihat kota ini gelap gulita Lampu-lampu tidak ada lagi hidup Terang Dulu zamannya Pak wali kota sebelumnya Kota ini terang-menerang Apalagi zaman Pak Pak wali kota kita Pak Abdillah Kota ini terang-menerang Sampir dikatakan Pak Abdillah Wali kota Lampu Semua jalan terang Jalan-jalan lingkungan terang Kan sayang dari 17 titik lokasi Lampu-pocong tadi ini Menghabiskan dana sampai 27 miliar Lebih baik Lampu-pocong itu Ditiadakan Dialokasikan 27 miliar itu Ke Jalan-jalan lingkungan permukiman Sekarang jalan-jalan lingkungan permukiman Baik di ganggang Di setiap pelurahan Itu pada padam semuanya Itu padam Jalan kota sekarang Tidak ada lampu lagi Ya ini Jadi perhatian kita Jadi semua Bagaimana kota ini bisa nyaman Dulu Kita jam 4 pagi masih bisa nyaman Kota ini masih rame Seperti tempat-tempat makan-makan malam Kluiner ya Warkop-warkop Seperti Warkop menginsidi Warkop Seperti Ringrut Marelan Itu rame Malam hari Sampai jam 4 pagi Kita masih berani Kita keluar Hari ini kita gak berani Semua orang ketakutan Jam 10 Masyarakat kota ini udah Sepi Jadi Malam minggu seperti ini Ini sepi Jam 11 Udah gak ada lagi orang Dulu Ya maaf cakap Sampai subuh manusia masih rame Jalan Singameraja itu masih rame Jalan Jalan seperti ini Jalan Di Ibrahim Sini ini rame Sampai ke Kedenai itu rame Begitu juga Jalan-jalan yang lainnya Jalan-jalan yang lainnya Jalan-jalan karya Jalan apa semua Ya Di Di Jalan Kapten Muslim Rame Nah ini yang jadi Problema kita Kenapa Kita gak berpikir Bagaimana menjadikan kota ini Menjadi kota yang Penuh keberkahan Nyaman dan Sejuk Nah Saya berharap Kita pun begitulah Kita lihat ya Kota ini menjadi kota yang Penuh dengan kedamaian Apa namanya Pedagang-pedagang Ekonomi lemah Di malam hari itu Bisa hidup Tapi sekarang ini Pada bematian semuanya Ya Bematian semua Semua bematian Ya dari pendapatan Tadinya bisa mendapatkan Satu malam itu Dibisa Satu juta hari ini 500 ribu Pak ya Jadi Inilah yang Kejadian kota kita Hari ini Menjadi Kota Horror Kota yang Bagaikan Kota hantu Saya rasa itu Ludi Jadi Pak Sebagai Direktur Eksekutif Dari LSM Lipsu Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara Apa saran dan solusi Dari Bapak Agar Secara khusus Kota Madian Medan ini Kembali menjadi Kota yang Asri Nyaman Tertib Dan secara umum Untuk Provinsi Sumatera Utara Baiklah Kalau itu sarannya Kita meminta Pada Wali Kota Medan Bapak Bobi Nasution Yang cukup Begitu Memikirkan Bagaimana menata Kota ini Kita sarankan Kembalikan Fungsi Kota ini Sebaik-baiknya Artinya Pertama Kota ini Adalah Kota Internasional Jadi Kalau Kota Internasional Perlu Adanya Kenyamanan Dan Ketenangan Keasrian Semua lengkap Lampu Di Kota ini Harus Dihidupkan Kembali Seperti Semula Lampu Jalan Semua Dihidupkan Lampu Jalan Semua Dipasang Termasuk Jalan-Jalan Lingkungan Pemukiman Karena Apabila Jalan-Jalan Lingkungan Pemukiman Itu dipasang Lingkungan Itu akan terang Kedua Kita minta Pak Wali Bersama Kapolestabes Untuk Menginstruksikan Kepada Bawahnya Dari mulai Tingkat Kepling Lura Dan Camat Untuk membentuk Pusku-pusku Kamanan Kenyamanan Dibatkan Masyarakat Untuk Ikut Jaga malam Pusku Jaga malam Itu perlu Untuk menghindari Terjadinya Hal-hal Yang Tidak baik Yang ketiga Kita ini sangat Resah Kita sangat Resah Tidak nyaman Melihat Kondisi Jalan di kota ini Para pengenderaan Kenderaan Bermak Roda 2 Ini Perlu Segera Ditertibkan Kereta Sekarang hari ini Kereta kenderaan Memakai Blong-blong Kereta blong Buat ini Buat Buat sakit kepala kita Ini seharusnya Ditindak ini Pelaku-pelaku ini Biar anak siapa Menurut tindak Jadi ini bagaikan Kota gerombolan Kota Kota Medan ini Ya Nanti lewat Kereta Blong-blong Ini kan Bukan gak nyaman Kota ini Akhirnya Investor Mereka takut Masuk kota ini Ya Bagaimana kita menambah Investasi Kalau kota ini gak nyaman Ini Kalau kita lihat Malam tengah malam Kereta Roda 2 Bergerombolan Macam Macam kota Ya kota Horror lah Kota ini Jadi lama-lama Jadi ini perlu Perhatian dari Pak Wali Khususnya Dan pada Umumnya Pak Gubernur Tolonglah ini Kapolestabes Asat Lantas Tertibkan ini Kereta-kereta Blong ini Buatnya Tidak nyaman Kota ini Macam Kota hantu Kota horror Kota ini Menakutkan semuanya Orang mau duduk Tidak tenang Jadi ini perlu Anak siapapun itu Tangkap itu Kereta-kereta itu Ya belah-belah Kenal potnya Balik Kenapa kita punya hukum kok Jadi Hak azazi manusia pun Dikankangi soalnya Ini buat kita gak nyaman Hidup di kota Medan ini Hari ini Siapapun Kita lihat Merasa tidak nyaman Gak tenang Duduk di kota Medan ini Kalau malam hari Tengok gorombolan Gorombolan Kereta-kereta Bunyi Blong-blong Ini Gak benar lagi Udah Gak benar Di kota ini Di bagian kota Betul-betul Kota neraka Ini harus dijadikan Kota surga Kenapa Konsep Pak Wali Itu kota berkah Kebalik Jadi sekarang ini Menjadi kota neraka Tidak nyaman Orang-orang bisa duduk Sini Di kota ini Mau duduk di Mungsidi Duduk di KPK Tidak nyaman Kenapa itulah Lewat Kereta gorombolan Gorombolan Dikatakan Mafia Dikatakan Bandit Ya kan Tapi ini Buat penyakit Membuat orang Tidak nyaman Jadi Tolonglah Pertama Pak Wali Hidupkan lampu kota ini Semuanya Terangi kota ini Sebaik-baiknya Ya Kita punya anggaran kok Lagipun masyarakat Yang bayar pajak LPJU itu Bukan pemerintah kota Masyarakat dibebatkan 10% Untuk bayar uang lampu Kenapa kota ini Tidak terang Kemana uangnya Ini satu Yang kedua tadi Jadikan kota ini Menjadi kotanya yang nyaman Hidupkan lampu-lampu Seluruh lingkungan Lalu Yang ketiga Kita sarankan kepada Pak Wali Melalui kapal Dan kapal Stabes Kota Medan Dan Satat Lantas Tertipkan itu Kenderaan-kenderaan Bermotor Yang Gerombolan-gerombolan itu Memakai kenderaan Sampai suaranya Blong-blong Tengah malam Nah ini 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 baru dikatakan Kejahatan Kalau begal itu Adalah kriminal Kriminal Kalau itu Kejahatan Kalau itu Kejahatan Jadi Begal itu memang Harus ditindak tegas Saya rasa Inilah yang Saya sampaikan Kepada awak Dari Portret Muldia Dan Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan hari ini Bisa ditanggapi Dan sikapi oleh Pemerintah Kota Medan Khusususnya Dan pemerintah perpisahan Tertara umumnya Secara sedemikkan Terima kasih Terima kasih Pak Ya Baiklah Sekian Dari saya Saya Rahmah Hididat Keliat Dari Portret Multimedia Mengundurkan diri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati